Halo guys, kembali lagi di Tales of Zestiria sama gue Handy Kita mau lanjutin quest kita untuk ketemu Sergei Kalau kalian nonton di episode selanjutnya, kita udah restore the blessing in Tendrago Kita ada di Tendrago nih, lu liat, bagus banget ya, kasno-kasno gitu Jadi kita lihat ini ada quest Oh, yang merceneng itu udah gue ambil kan ya kayaknya Apa namanya, pada sini, the iris gemnya udah gue ambil, yang ada di itu, yang ada di monster Sampai jumpa, dan di sini Terima kasih telah menonton! 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 Hmm. Did I scare you? No, I just have a bad feeling is all. Sirei, over there! The culprit's inside the church! The killer? Why did he go into the church? Are they... dead? This is not death, but salvation, good Seraph. I have purified the evil. He... he heard my voice? Why so surprised? You were the one who showed me the way in my dreams time and time again. That the world's salvation was my sworn duty. You call this salvation? This is massacre! The blame rests on them. They could not admit their own weakness. Instead, they would blame their own country, the knights, even the church for their own blasted misfortune. Such disgusting vermin. What would you call their illness, if not malevolence? Are you serious? Quite, I assure you. This world is so hopelessly smitten with malevolence. If I do not dispose of the evil ones, there can be no future. It may seem cruel, I know. But it must be done. That is my sworn duty. Lila... is he...? No. He's not a hellion. No. He's not a hellion. Father Amathor, you are under arrest for mass murder. You assume I can be bound with the laws of man? How foolish. But then again, who could blame you? I am all too aware that your brother was killed by Cardinal Fortin in an attempt to fight her. He must have been but a weakling who could do nothing but blame his misfortunes on the church. And oh, you poor soul, who's been working so hard to atone for his sins. Your heart is truly worthy of salvation. How dare you? Enough, Surae. What he says isn't far from the truth. Of course it isn't. Please, confide in me what troubles you. After all, it is my duty to save lost lambs like yourself. Surae, Seraphim. I beg of you. Please, don't abandon us humans. Surae, Seraphim. Assalamuala, Seraphim. Surae, Seraphim. Saya pikir sekurang-kurangnya satu dari mereka akan berlaku. Dia mungkin tidak serius mengenya. Dia pasti terlihat serius mengenya. Ya. Dia benar-benar merasa seperti dia tidak ingin lagi daripada mati. Saya pikir ini bukan keinginan juga. Susah untuk mengatakan. Semakin banyak yang kita belajar, semakin banyak misteri yang kita cari. Itu sepertinya bagaimana dunia ini berhasil. Terlalu gampang kalau tidak ada bunuh-bunuh lainnya. Kan tidak ada battle ini sekali. Kata Gilbertnya itu... Pastornya sendiri. Saya pikir saya mengerti dari mana saya mendapatkan diri. Saya tidak mendengar apa-apa yang terlaku di belakang di belakang ini. Tidak apa-apa pria menyebutkan ke mati sebagai purifian? Saya pikirnya dia berhubung kepada dia. Dia benar-benar mengerti dia selamatkan dunia. Dan itu benar-benar mengapa dia tidak membangun malevolenya, atau menjadi seorang Helion. Itu lebih menarik daripada apa-apa. Bagaimana perasaan dia menjadi begitu tertarik? Dia tidak bilang bahwa serifnya dia menunjukkan jalan dalam dirimu? Ini mungkin yang memahasakan. Ada yang begitu terlaku. Ada yang begitu terlaku. Ada yang terlaku? Seperti... Seperti asal-alunya? Atau mungkin Misty terlaku di belakang ini. Sekarang kalau Simone mempunyai tangan itu, itu tidak cukup untuk membuatnya atonasi untuk apa yang telah lakukan. Tidak ada apa yang terjadi, bunuh adalah sin. Untuk dia bisa bunuh tanpa menerima itu, bermaksudnya, dia hanya seperti monster. Kebunuh, 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 ada semua jenis yang di luar sana. Ya, tapi ada orang seperti Sergei juga. Ya, saya tahu. So, kita kemana sekarang? Terima kasih. Oke guys, thank you banget udah nonton. Ini lumayan, apa, lumayan short. Kembali short video lagi. So, tidak apa-apa. Nanti gue akan lanjutin di quest lanjutnya. Soalnya gue emang lagi mau fokus ke quest-quest yang kecil ini dulu. Yang kecil-kecil baru nanti gue akan lanjutin ke quest yang kecilnya. So, thank you guys for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian butuh guidance yang lain untuk cari kotak atau treasure, mungkin kalian bisa leave ke komen below. Jadi kalau misalnya gue masih inget, nanti gue akan bales. So, see you guys on the next video. Bye.